satu hal membuat rahisata henti bersyukur pada yang kuasa di saat hatinya porak-poranda Allah mengirim rezeki dengan memberi banyak pekerjaan padanya salah satunya melalui malik yang tiba-tiba muncul memberi order menjahit pakaian seragam karyawannya lalu sekarang memberi pekerjaan pengadaan Gordon untuk sebuah hotel semua kesibukan ini membuat ia sedikit melupakan masalah perkawinannya siang itu datang karyawan kantor MCP Malik Reson dan Produksen membawa gambar detail pemasangan Gordon di hotel tersebut Windra pemudah lulusan program studi di desain interior di ITB ia membantu Raisa menghitung semua kebutuhan material Gordon yang akan dipasang tengah asik mereka menghitung datang telepon dari Malik Bu Esa Pak Malik sekarang ada di Mona Lisa Hotel Bagasi Hotel Mona Lisa ini satu manajemen dengan Hotel Mona Lisa Cikarang yang sedang kita tangani beliau minta kita datang sekarang membawa contoh bahan Gordon nya untuk penentuan warna yang akan dipakai Windra berkata pada Raisa setelah menerima telepon dari Malik Hai tapi saya belum punya contoh materialnya rencana saya hari ini saya mau ke toko untuk minta contoh-contoh bahannya saya sudah bawakan contoh bahannya kebetulan di kantor banyak contoh bahan Gordon nanti setelah disepakati Bu Esa tinggal beli bahannya Bagaimana kita berangkat sekarang Hai baik tapi kamu jangan panggil aku ibu deh rasanya tua banget Windra tertawa mendengar ucapan Raisa Windra baru dua tahun lulus kuliah anak muda itu sebaya dengan Revita adik Raisa anaknya ramah dan beriang Oke aku panggil mbak ya kalau sebut nama rasanya enggak sopan banget bisa dipotong penggajiku oleh bos Hai Malik mengenalkan Raisa pada Pak Yudistira pemilik Hotel Mona Lisa Malik dan Pak Yudis hampir sebaya hubungan bisnis mereka sudah terjalin lama membuahkan sebentuk persahabatan antara keduanya Hai Yudis mengajak mereka ke ruang kerjanya di Hotel Mona Lisa itu mereka membahas segala hal yang berhubungan dengan interior untuk Hotel Mona Lisa yang di Cikarang gambar rancangannya sudah disiapkan oleh Windra dan timnya Windra menjelaskan detail gambar tersebut terjadi sedikit berubahan menyesuaikan dengan selera Yudistira selaku pemilik hotel tersebut Hai lalu untuk gordennya Yudistira memilih bahan dan warna sedikit berbeda dengan hotelnya yang di kota Bekasi ia menginginkan model simpel minimalis namun tetap elegan selesai urusan pekerjaan Yudistira menjamu tamunya dengan makan mie goreng seafood olahan chef restoran hotelnya di ruang kerjanya sambil mereka mengobrol ringan tentang berbagai hal Hai Bu Raisa ini juga seorang peranjang busana dia punya sanggar jahit busana kalau kamu butuh menjahit pakaian Bu Esa orang yang tepat Malik berpromosi Oh ya kebetulan adik bungsuku mau menikah pasti perlu pakaian seragam untuk panitianya kemarin denger-dengar mamaku membahas hal tersebut Coba nanti saya bicarakan dengan mama saya siapa tahu mereka belum menemukan penjahit yang tepat Hai terima kasih Pak Yudist saya siap dihubungi kapan saja untuk urusan pekerjaan ucap Raisa sopan Hai cukup lama mereka berbincang hampir jam 5 sore Malik Windra dan Raisa pamit Yudist mengantar mereka sampai ke depan lift menunggu sampai tamu-tamunya masuk ke dalam lift Hai brah Bu Esa biar saya yang antar pulang kamu silahkan pulang saja ucap Malik pada Windra saat mereka berada dalam lift baik Pak ketikanya beriringan keluar lift melintasi lobby hotel menuju ke tempat tidur tempat parkir tapi begitu masuk ke lobby langkah Raisa terhenti matanya menangkap sosok damar suaminya sedang berada di meja check-in nampaknya ia sedang check-in di kamar terlihat ia mengeluarkan kartu identitasnya serta kartu ATM dari dompetnya dan memberikannya pada petugas resepsionis Hai Malik juga melihat pemandangan yang sama terlihat Ayuna duduk menunggu di sebuah sofa dekat counter check-in itu Malik menarik tangan Raisa masuk ke sebuah toko souvenir dekat lift tersebut agar tak terlihat oleh pasangan damar dan Ayuna terakhir ada sedikit tugas tambahan untukmu sore ini kamu nggak buru-buru mau pulangkan enggak Pak Bu jangan seperti saya ini waktunya sangat fleksibel bagus kamu tolong ambil video kedua orang itu ikuti sampai ke depan kamarnya hati-hati jangan ketahuan dan ini cukup kita saja yang tahu tegas instruksi Malik Windra memperhatikan lelaki di meja resepsionis itu serta perempuan muda di dekatnya yang ditunjuk Malik barusan lalu melaksanakan tugas yang dititahkan Malik padanya tanpa banyak tanya dari balik kaca toko souvenir itu Raisa dan Malik melihat damar merangkul bau Ayuna sedang Ayuna melingkarkan tangannya ke pinggang damar keduanya masuk ke dalam lift diikuti oleh Windra yang seperti sibuk dengan handphonenya padahal handphone tersebut merekam setiap gerak kerik damar dan Ayuna pasangan tersebut pun tak menyadari sama sekali bahwa ada dua pasang mata mengawasi mereka dari balik kaca toko souvenir setelah keduanya masuk ke dalam lift Malik menoleh pada Raisa dilihatnya mata indah itu berembun namun secepatnya Raisa mengusah patahnya sebelum pulir air jatuh ke pipinya malik mengajak Raisa menuju tempat parkir mobil di pekarangan samping hotel tersebut ia membukakan pintu untuk Raisa Raisa yang merasa dadanya berkemuru dan tubuhnya gemetar duduk dan menyandarkan tubuhnya di mobil mengapa ia selama ini padahal ia sudah tahu bahwa suaminya berselingkuh dengan Ayuna bahkan ia sudah melihat sendiri saat suaminya itu bersama Ayuna di tempat tidur sudah dua kali malah tapi mengapa melihat damar bersama Ayuna masuk hotel barusan ia masih terbakar emosi masih cintakan itu atau merasa terhina Malik menyodorkan sebotol air mineral yang baru dibukanya pada Raisa agar bisa menenangkan emosinya Malik sudah tahu bahwa istrinya berselingkuh dengan Damarezka suami Raisa tapi baru kali ini ia melihat wajah selingkuhan istrinya itu secara jelas ganteng dan tatap matanya tetuh mungkin itu yang membuat Ayuna terpikat apa Malik kurang ganteng? tak sadar Malik melirik wajahnya di kaca sepion ganteng juga ternyata sementara Raisa tahu bahwa suaminya berselingkuh dengan teman sekantornya Ayuna tapi ia tidak tahu bahwa Ayuna adalah istri dari Malik tiba-tiba Raisa seperti menyadari sesuatu kok tadi Malik menariknya bersembunyi ke toko souvenir saat damar dan Ayuna melintas lalu menyuruh Windra mengikuti dan merekam kegiatan damar dan Ayuna apakah Malik mengenal kedua orang tersebut? Raisa menoleh pada Malik dengan pandangan penuh tandatanya pandangan mereka bersiropok rubahnya sejak tadi Malik selalu menatapnya Pak Malik apakah Anda mengenal kedua orang tadi itu? Bu Esa mengenal mereka alih-alih menjawab Malik malah balik bertanya Raisa merasa tidak perlu menyembunyikan apapun toh semuanya sudah jelas di depan mata iya dia suami saya dan perempuan itu istri saya Raisa membulatkan matanya kok bisa? Pak Malik bercanda tanyanya tak percaya Malik tidak menjawab ia mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi seseorang agak lama baru ada jawaban Malik mengaktifkan sepikirnya sehingga Raisa bisa mendengar percakapannya Assalamualaikum bang terdengar suara seorang wanita Waalaikumsalam kamu dimana Yuna? lama baru ada jawaban masih di kantor bang mungkin pulang agak telat ada pekerjaan yang harus diselesaikan suara itu berbohong tanpa merasa berdosa aku ke kantormu sekarang mau dibawakan makanan apa? ada berapa orang teman-temanmu yang lembur aku bawakan sekalian makanan untuk kalian tenang sekali suara Malik padahal ia sudah tahu bahwa istrinya sekarang ada dalam kamar hotel bersama lelaki lain dan Malik pun sedang berada di hotel yang sama jangan bang kami harus mengerjakan pekerjaan ini dengan cepat kalau abang datang pasti teman-teman lain terusi kesibukannya oke video kol ya sebentar saja aku kangen kamu Malik tersenyum licik membuat Ayuna gelagaban penuh rasa cemas jangan bang ini ruang kerja gak enak sama teman-teman Ayuna berusaha menghindar mana mungkin ia video kol dengan suaminya sedang ia tengah berada di kamar hotel bersama Damar dalam keadaan pakaian yang sudah separuh terbuka dan tangan Damar dalam mode on aktif bergerak ke seluruh tubuhnya baiklah Ayuna selamat pekerja aku sekarang lagi ada pekerjaan di hotel Mona Lisa Bagasi ingat aku pernah memperingatkanmu agar hati-hati di perjalanan hati-hati saat pekerja hati-hati dalam bergaul kamu itu seorang istri harus menjaga norma agama norma etika norma susilah dan norma hukum jangan sampai kamu salah langkah dan menyesal seumur hidupmu tanpa menunggu reaksi Ayuna Malik mematikan sambungan telepon ia menoleh pada Raisa kita dengan jelas melihatnya masuk ke hotel ini tadi tapi Bu Esa dengar sendiri apa jawabannya bukan semudah itu dia berdusta Raisa merasakan kemarahan yang tertahan dalam suara Malik seperti juga dirinya meski sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dengan Damar namun tetap ada rasa sakit dan marah dalam hatinya saat melihat suaminya masih saja bermesraan dengan perempuan lain sudah kepergok bukannya berhenti maksiat lalu bertaubat dan mulai memperbaiki rumah tangganya malah makin menjadi Raisa mengusap wajahnya frustasi Ya Allah kini apa maksudmu mempertemukanku dengan Malik yang ternyata suami dari Ayuna selingkuhan suamiku saya ingin tahu berapa lama mereka berbuat dosa di kamar hotel ini saya mau menunggu mereka disini Bu Esa mau menemani saya disini Raisa menimbang sejenak akhirnya ia memutuskan ikut menunggu bersama Malik dan bersama hatinya yang tercapi Malik dan Raisa keluar dari mobil ketika melihat Windra keluar dari lobby hotel berjalan mendekati mobil Malik Windra datang dan memperlihatkan hasil rekaman yang diambilnya barusan dan langsung mengirim ke ponsel posnya itu dalam rekaman itu terlihat kedua orang itu dengan berangkulan melintasi lorong-lorong hotel lalu masuk lift di dalam lift malah terlihat damar sempat melayangkan ciuman ke puncak kepala Ayuna yang disambut oleh Ayuna dengan senyum manja menggoda tanpa peduli ada Windra dan seorang lainnya dalam lift tersebut keluar dari lift keduanya terlihat masuk ke sebuah kamar oke Indra terima kasih ya tolong hapus saja yang di ponselmu Windra menuruti perintah bosnya lalu pamit pulang Malik memindahkan mobilnya parkir agak ke bagian depan agar bisa melihat orang lalu lalang di lobby dengan jelas jadi kalau Ayuna dan damar keluar bisa kelihatan bersambung selamat menikmati